Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di upgraded, saya munculin disini ya, dari ini saya besarin nih buat teman-teman biar keliatan nih Dewa, Dewa Ramawi Bawa 1047, Bang kalau mau targetnya orang luar kayak Amerika, Australia bisa nggak ya? Oke, jadi ini dia tanya di salah satu video kita tentang meta ads gitu kan, dia ingin targetin orang-orang luar nih Kayak orang bule lah ya, market-market bule gitu kan ya Nah, saya nggak tau tapi konteksnya di Indonesia atau di luar negeri ya, cuman saya akan bahas satu-satu dulu Tapi sebelum masuk ke sana, ini saya tutup dulu Sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id Dan di video kali ini kita akan belajar gimana caranya kita iklan, itu kita bisa menargetkan market bule ya dengan Facebook Ads Oke, jadi tanpa bahasnya lagi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya karena ini banyakan teknis ya Jadi sebenarnya kalau kita mau targetin ya, kita iklan gitu kan, kan kalau kita iklan kan kita bisa iklan ke seluruh dunia ya, kalau Facebook ya Jadi ini contoh ya, kalau kita lihat di ad library Kalau kita cari-cari iklan kayak di mana tadi, Aussie ya, Aussie itu ada iklannya ya Jadi kita di sini pilih nih negaranya, Australia Oke Cari apa? Copy misalkan Itu ada deh, bisa muncul iklan-iklan copy Artinya adalah kita bisa iklan ke market bule gitu kan Sementara kalau Amerika juga bisa Jadi caranya gimana? Caranya ya sama seperti biasa, kamu pilih dulu tujuan campaign kamu apa Misalkan di sini tujuan campaign kita adalah traffic Oke, di sini saya pilih manual aja ya Ini fitur baru sih Saya lebih suka manual Terus di bagian set iklannya, ya targetingnya, itu kita bisa masukin Misalkan kamu mau iklan apa nih? Misalkan kamu mau iklan apa? Oh, aku mau iklan ke Aussie gitu kan Nah, di sini kita pilih nih, Australia Ini bisa, itu Nah, pilih yang country, ya Ini kan, kita bisa iklanin orang-orang di Australia Kalau Amerika, kita juga bisa nih United States ya Nah, ini juga bisa, oke Nah, tapi kalau pertanyaan yang dimaksud adalah Gimana caranya aku mau iklan di Indonesia, ya Aku mau iklan target marketnya Indonesia nih Lokasinya di Indonesia Tapi untuk orang-orang yang di, orang-orang yang bule gitu Nah, itu gimana caranya, ya Jadi ada dua cara yang bisa teman-teman pakai Yang pertama, tentu lokasinya kamu bisa pilih lokasi kayak gini, ya Cuman di bagian ini ya, di bagian audiensnya Oke Bentar Ini advantage nggak bisa ya Kita harus pakai ini, ya Yang Ah, ini, ini, ini Ya Di bagian audience control, ini kamu bisa pilih language-nya Kamu pilih English Oke English kamu nggak bisa masukin, ini English semua Oke Kenapa kita pilih English? Karena Kita ingin targetin orang-orang yang Apa, mereka itu bisa bahasa Inggris, ya Nah, ini kan Enter a language to show your ads to people who use a language that isn't common to your location, ya Jadi misalkan nih, dia ada di Indonesia gitu kan Tapi dia itu pakai bahasa Inggris, gitu kan Ya, kita bisa targetin orang-orang yang di sana, gitu kan Atau bisa pakai original audience, ya Cuman sekarang itu mereka lebih pakai ini, sih Nah, sekarang kan Kalau Facebook Ngaranin pakai advantage plus, ya Karena dia bilang Up to 33% lower cost per result Ya, jadi Dengan dia pakai Apa Advantage plus itu Katanya bisa turunin Up to, ya Hingga 33% Ya, cost per result Oke Cuman sepenglama saya sih Advantage plus bagus, sih Nanti teman-teman bisa pakai, ya Jadi, yang pertama Kalau kamu targetin bule Itu kamu bisa pilih di bagian ini Linguagenya Kamu bisa pilih Inggris, ya Kalau di behavior atau interest itu nggak ada, ya Jadi kita misalkan kayak bule, gitu Nggak ada, sih, teman-teman, ya Inggris Inggris apa? Inggris Linguish Ini juga nggak ada, ya Karena interest, kan Interest itu mereka yang ada minat di sana, ya Jadi nggak ada yang spesifik Tapi salah satu cara mengakilinya Kamu bisa pilih linguagenya Itu yang Inggris, oke Yang kedua Kalau kamu mau lebih spesifik adalah Selain linguagenya Inggris Kamu bisa pakai kreatifnya Atau copywritingnya Itu kamu langsung isi bahasa Inggris Misalkan, ya Apa, misalkan kita jualan screen, ya Everthright Premium Artisan Gelato Nah, kamu pakai bahasa Inggris, pokoknya Ya Introducing Ya Upgraded Gelato Nah, terus kamu cabarin, nih Nah, ini ada, nih Ini contoh, ya Saya pakai ini, ya Saya pakai, apa Text Ini, ya Text suggestion dari meta Oke Nah, ini Nah, jadi dengan kita pakai bahasa Inggris, ya Di headline-nya pun juga bisa, ya Ini sekarang ada fitur-fitur Sake set ini Sangat membantu, sih Untuk kita cari Dapetin copywriting-nya, gitu Oke Jadi, itu yang bisa kamu lakuin, ya Jadi, menjawab pertanyaan dari Kak tadi Kalau kamu ingin target market bule Gimana caranya? Yang pertama, di bagian asset Language-nya kamu bisa pilih Inggris Untuk memudahkan kamu Nyariin orang-orang Yang terbiasa dengan bahasa Inggris Yang kedua Itu Copywriting-nya bisa pakai bahasa Inggris Walaupun, apakah ini pasti Menargetkan bule? Jawabannya, enggak Karena, enggak ada fitur yang spesifik Seperti itu Cuma, ini akan membantu kamu Setidaknya Kamu bisa targetin orang-orang yang Ya, mereka terbiasa Dengan bahasa Inggris, gitu kan Yang mana Ya, logikanya adalah Ya, salah satunya adalah Ya, bule, gitu kan Terus, kalau kamu mau Ya, kamu bisa targetin lokasi-lokasinya Misalkan kayak bule itu banyak di mana Oh, misalkan di Bali Nah, Balinya di mana? Misalkan di Ubud, gitu Nah, kamu bisa targetin demografinya Walaupun, lagi-lagi Enggak 100% Cuma akan membantu kamu Ya, perhatikan juga potensial audiensnya ya Karena, kalau terlalu kecil seperti ini Ya, nanti takutnya sih Ini ya, apa CPM kamu mahal Atau iklan kamu bisa gak jalan, gitu Karena CPMnya terlalu tinggi Oke, nah Ini, ini juga bisa Ya, jadi kurang lebih Itu aja Untuk menjawab pertanyaan Kak Ini tadi Walaupun gak 100% bisa detail Tapi bisa membantulah Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan Silahkan terus mengkomen Teman-teman Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital networking Dan digital automation Untuk tingkatkan upside business kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih